Pemirsa sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2019-2024 dilantik di Gedung Paripurna Banda Aceh. Dari mayoritas anggota DPRA merupakan wajah baru dan hanya 8 orang anggota Dewan Perempuan. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Haji Jumali mengambil sumpah pelantikan anggota DPR Aceh periode 2019-2024. Anggota DPRA kali ini dinominasi wajah baru hasil pemilu legislatif 2019 selain 23 anggota Dewan Perwakilan sebelumnya yang terpilih kembali. Dari 81 anggota DPRA yang dilantik hanya ada 8 anggota Dewan Perempuan, menurun dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 12 orang. Dahlan Jamaluddin dari Partai Aceh ditetapkan sebagai Ketua Sementara dan Dalimi dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Sementara. Pengucapan sumpah anggota DPR Aceh disaksikan Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah, serta unsur Forkopimda lainnya. Dalam sambutannya, PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah menyampaikan harus adanya sinergi atau relasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif karena memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Aceh yang berkeadilan di seluruh sektor kehidupan. Dalam pemerintahan dan di dalam masyarakat, membangun satu sinergi yang konstruktif dan berkesenambunan. Tak terkecuali daripada itu adalah sinergi atau relasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks relasi ini, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih sekali lagi apresiasi dan penghargaan kami kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh masa waktu 2014-2019 atas kerjasama dan hubungan dalam berbagai bentuk yang diberikan kepada pemerintah Aceh. Hal menarik pada prosesi pelantikan ini adalah seluruh anggota DPR A mengenakan pakaian adat sesuai daerah masing-masing. Setelah dilantik, para wakil rakyat itu juga dipesiju oleh Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.